selamat menikmati 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 Kemudian yang kedua adalah Yang ketiga Berdiri tegak bagi yang mampu Terus bagaimana dengan yang sakit Bisa dilakukan dengan Tidur atau dengan duduk Boleh Yang keempat adalah membaca surat al-fatihah Al-fatihah ini wajib pada setiap rokaat Ya anak-anak ya Baca surat al-fatihah Kalian sudah paham dan tahu ya Pada materi yang kemarin Sudah bu guru jelaskan Dan sudah bu guru kasih contoh Kemudian yang kelima Rukuk dengan Tumat Nina Kenam itidal dengan Tumat Nina Yang ketujuh sujud dua kali dengan Tumat Nina Delapan duduk antara dua sujud Dengan Tumat Nina Kesembilan duduk atas syaut akhir dengan Tumat Nina Sepuluh membaca dua atas syaut akhir Yang kesebelas membaca sholat Nabi Yang kedua belas Membaca salam yang pertama Jadi salam yang pertama itu hukumnya Wajib masuk dalam rukun sholat Salam kedua itu sunah Yang ketiga belas Tertib berurutan mengerjakan sholat Sesuai dengan rukun sholat Itu ya anak ya Baik kemudian kepada sunah sholat Apa sih sunah sholat itu? Sunah sholat adalah perbuatan yang dikerjakan dalam sholat Untuk menambah kesempurnaan sholat Jadi sunah disini ada Dua dibagi menjadi dua Yang pertama adalah sunah sholat berupa perkataan atau bacaan Yang kedua adalah sunah sholat yang berupa perbuatan Kita bahas dulu yang pertama anak-anak Sunah sholat berupa perkataan atau bacaan Yang pertama yaitu membaca iftittah Membaca iftittah seperti apa Kabiru walhamdulillahi kafiru wa subhanallah ibu kerata wa aswila Dan seterusnya Itu sunah Jadi dikatakan bacaan Itu masuk dalam sunah Kemudian yang kedua membaca amin setelah surat sholat Kata-kata amin itu masuk dalam sunah Kemudian yang ketiga membaca takbir Setiap pergantian gerakan sholat Allahu Akbar Allahu Akbar Nah sami Allah liman hamidah Seperti itu Itu termasuk sunah Yang keempat membaca tasbih Ketika ruku Yang keenam Membaca doa kunut pada sholat subuh Yang ketujuh membaca tasbih ketika sujud Yang ketujuh membaca doa ketika duduk di antara dua sujud Dan yang terakhir membaca salam Membaca salam yang kedua Ini maksudnya Salam yang pertama adalah wajib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pipi kelihatan dari samping kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah salam yang pertama hukumnya wajib Salam yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah hukumnya sunah Jadi itu harus bisa membedakan Kemudian yang kedua Sunnah sholat yang berupa perbuatan Yang pertama adalah Mengangkat kedua tangan sejajar bahu ketika takbir itu ikhrum Tangannya Allahu Akbar Sepertinya Allahu Akbar selesai baca Baru kita tangannya bersedekap Kemudian yang kedua Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat bersedekap Kemudian yang C Meletakkan telapak tangan di atas paha Kemudian yang ketiga Duduk iftarasi pada tasahut awal Kemudian yang keempat Duduk tawarut pada tasahut akhir Yang kelima adalah Menoleh ke samping kiri Pada salam yang kedua Ini termasuk perbuatan Kalau tadi ucapan Salam pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu ucapan perbuatannya Menoleh ke samping kiri Pada salam kedua Ini termasuk perbuatan Ini pipi kanan dan kiri Terlihat dari samping Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kedua ini termasuk Sunnah Kemudian selanjutnya Hal-hal yang membatalkan sholat Hal-hal yang membatalkan sholat Yang pertama Ukun sholat tidak terpenuhi Kedua Salat sah sholat tidak terpenuhi Kemudian selanjutnya adalah Tidak udu sebelum sholat Aura tidak tertutup dengan sempurna Nah ini juga perlu diketahui Untuk siswa perempuan Bahwa sebenarnya Bahwa sebenarnya Aura perempuan itu Menutupi seluruh badan Termasuk muka ini Ini yang sering terjadi Ketika siswa perempuan itu sholat Jadi dakunya masih kelihatan Memakai mukana itu seperti ini Dan posisi dahi harus terbuka Ya seperti itu ya Dan ini adalah tempat untuk sujud Hidung harus menempel ke tempat sujud Ini untuk yang perempuan perlu diperhatikan Kemudian sadatnya dipakai Atau tempat terkena najis Ini sudah jelas Keluar najis dari tubuh saat sholat Tiba-tiba kalian sholat Mengeluarkan sesuatu Seperti angin Atau bahasa lainnya Untuk membatalkan sholat Kemudian pingsan ketika sholat Atau bahasa jawanya semaput Berarti hilang akal Itu juga membatalkan sholat Kemudian selanjutnya Adanya sebab yang lainnya Yang pertama itu Melakukan sholat dengan tertawa Ini sering Kita jumpai pada Anak seusia kalian Khususnya Anak kecil yang sering Sholat di masjid Maupun dimusholat Ini masih sering bergurau Tertawa Karena kalian sudah tahu Dasar-dasarnya Bahwa itu Membatalkan sholat Jadi kalian harus Menghilangkan kebiasaan Seperti itu ya Bergurau ketika Sholat Dengan tertawa dan sebagainya Kemudian yang kedua Melakukan banyak gerakan Ini juga sering Saya jumpai Anak-anak seusia kalian Itu sering melakukan Banyak gerakan Pindah Kemudian Saling sikut Nyikut Seperti itu Kemudian kakinya Sambil Kadang-kadang sambil jalan Itu tidak boleh Anak-anak Jadi hal-hal semacam ini Harus kamu pahami Kalau kebiasaan Yang kurang baik Kamu lakukan Nanti akan terbiasa Nanti Ketika kamu sudah Dikatakan Bikalaf Wajib melakukan Syariah Islam Yaitu sholat lima waktu Jadi kebiasaannya Harus dilakukan Sejak kecil Sebelum kalian balik Balik tadi sudah Guru jelaskan Kemudian berkata-kata Di luar bacaan Contohnya seperti apa Rodok-rono Itu sendel-sendelan Bahasa Duh Itu tidak boleh Jadi berkata-kata Di luar bacaan Sholat Itu batal sholatnya Kemudian selanjutnya Adalah makan dan minum Ini juga tidak mungkin Ya Ketika kamu sholat Tiba-tiba Pengen minum Langsung ambil air Minum Jelasnya itu Membatalkan sholat Kemudian Sengaja Membatalkan sholat Ini juga tidak boleh Tiba-tiba Setelah takbiratul ikhram Allahu Akbar Kamu langsung lari Keluar Dari masjid atau musholat Yang jelas Itu membatalkan sholat Nah Hal-hal yang semacam ini Kalian harus pahami Khususnya Anak-anakku kelas 2 Karena sebentar lagi Kamu sudah Disarakan untuk Wajib sholat Setelah balik Ya Jadi kamu Sekarang Harus belajar Betul-betul Tentang Ketentuan sholat Seperti apa saja Seperti yang buku dijelaskan tadi Mulai dari Sholat Sahnya Sarat wajibnya Sarat sahnya Rukun sholat Kemudian Hal-hal Yang Membatalkan sholat Termasuk Sunnah Bacaannya Seperti apa Sunnah Ketika Sunnah perbuatannya Seperti apa Kamu harus pahami Gitu ya Naya Nah Naya Mungkin itu dulu Pembelajaran Tentang ketentuan sholat Sebelum Pembelajaran ini Kita Akhiri Pesan Pembelajaran Jumat 1 Dalam kondisi Apapun Dalam keadaan Apapun Ketika Adan Dikumandangkan Segera Kalian Menghentikan Semua aktivitas Kalian Baik itu Bermain Atau mungkin Bercakat-cakat Dengan temannya Kamu diam Kemudian Segera Ke kamar mandi Membersihkan diri Mengganti baju Kemudian Mengambil air Wudhu Dan melakukan Sholat Enak ya Itu pesan Bu Guru Karena Surat Hukumnya Wajib bagi Tiap Muslim Muslim itu Tentunya Beragama Islam Tidak wajib Bagi orang yang Di luar Agama Islam Semoga Pembelajaran Kita Kali ini Bermanfaat Bagi kita Semua Marilah Kita tutup Pembelajaran Kali ini Dengan Pembacaan Surat Al-Asr A'udzubillahimina Syedhanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa'al-Asr Innal insana Lafi khusr Illalladhina Amanu Wa'amil Solihati Watawasaw Bilhaqi Watawasaw Bilsober Bismillahirrohmanirrohim Tawakaltu Allah La hawla Wa la quwata Illa Billahi Al-Aliyil Adim Wa'alhamdulillahi Rabbil Alamin Allah Mu'afiq Ilakwamitariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terpentingan Anak Jaga kesehatan Jaga imut Kalian Dan Kerjakan tugas Sesuai dengan Waktu yang telah Diberikan Bukuru Yang kedua Manut sama Orang tua Oke Terima kasih Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh